Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat bertemu kembali dengan e-learning kita materi e-learning pembelajaran PAI atau PPA untuk materi e-learning ini pada pertemuan kali ini mohon maaf saya tidak bisa menampilkan gambar saya karena kamera laptop, kayaknya ada masalah sehingga gambarnya menjadi buram dan tidak bagus tapi insyaallah semoga tidak mengurangi apa yang kita pelajari pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana membuat assessment atau penilaian jadi setelah e-learning kita penuh dengan materi mengajar kita mengajar seperti ketika mengajar di kelas cuma tempatnya saja sekarang kita di e-learning maka biasanya guru akan membuat evaluasi pada kesempatan kali ini kita akan membuat evaluasi itu ini kita contoh contoh materi yang ingin kita buat evaluasinya sejarah kebudayaan Islam MTS kelas 7B jangan lupa mode on harus dihidup hidupkan mode ubah mode ubah harus on mode ubah harus on ini materinya bab 1 ini sudah kita isi semuanya ada video ada audio ada buku ada powerpoint dan ada juga forum diskusi sudah kita selesaikan disini nah kita ingin membuat assessment assessment biasanya bentuknya ada dua yang sering dipakai dalam e-learning yang pertama adalah yang bentuknya assessment yang dibikin namanya disini nah ini assessment ini dan yang kedua biasanya bentuknya quiz nah yang kita yang pertama sekarang kita belajar membuat assessment dulu assignment nah gitu assessment kita klik tambah disini kita tunggu sampai dialognya terbuka oke dialog sudah terbuka nah ini assessment name kita beli nama nama misalnya tugas pertama ke 1 deskripsinya apa misalnya deskripsi tugasnya adalah silakan resum materi pertemuan hari ini silakan resum materi pertemuan hari ini kita klik tampilkan deskripsi di halaman kursus sehingga nanti ini tampil di halaman mahasiswa atau murid kita nah disini kita bisa merubah akses murid untuk melakukan upload untuk upload atau submit submit tugas yang dikerjakan oleh murid ini sampai hari apa kapan ini guru yang menentukan nah ini disini disetting tanggal dari ini 13 Mei kita aktifkan disini akhir tanggal 20 Mei berarti pekan depan ini juga kita aktifkan nah cut off date nah ini do date itu akhir do date itu akhir mereka mengerjakan nah kalau ini tidak kita aktifkan ya tidak diaktifkan berarti mereka masih tetap bisa mengerjakan cuma dianggap telah nah tapi ketika ini kita aktifkan ya misalnya ini harus lebih akhir dari tanggal 20 bisa lebih akhir harinya atau jamnya jamnya saja seperti ini artinya seperti ini itu artinya ketika tanggal 21 jam 16 ini maka murid sudah tidak bisa lagi mengupload ya mengupload dan tidak bisa lagi submit jadi tombol submit di murid itu akan hilang itu kalau kita aktifkan semuanya seperti ini kalau ini tidak kita aktifkan setelah berlarunya tanggal 20 murid tetap bisa upload tapi ada tanda terlambat di sana kalau ini diaktifkan berarti murid tidak lagi bisa mengupload setanggal itu kalau dibarengkan ya boleh saja ini do date nya tanggal 20 jam nya disamakan jam 00 berarti ini artinya ketika waktu tanggal 20 ini berakhir maka mereka sudah tidak bisa lagi mengakses atau tidak lagi bisa submit tugas mereka ini tergantung kebutuhan guru kalau ini tidak diaktifkan semua ya bisa saja tidak masalah artinya kapanpun murid bisa submit kemudian lanjut ini kita aktifkan saja seperti ini terus lanjut submission type jadi tipe submisinya tipe submit nya bisa mengiripkan berkas jadi murid ngetik dulu di file word atau nopet atau powerpoint atau excel atau yang lainnya atau merekam suara suara disimpan di komputernya disimpan di hp lalu kemudian submit atau text dari text online jadi langsung di ketika murid mengetik kirim tugas submit akan tampil seperti ini jadi murid bisa mengetik langsung di komputernya atau di hp nya kalau kita aktifkan ini dua-duanya boleh diaktifkan atau pilih salah satu text berkas saja pengiriman berkas saja atau text daring saja atau pengiriman berkas dan text daring dua-duanya itu tergantung guru kalau kita bagian text daring itu bisa kita batasi berapa kata murid bisa mengetik disini bisa kita batasi 100 kata 1000 kata atau 300 kata atau 400 kata 4000 kata itu tergantung guru kalau ini tidak diaktifkan berarti murid bebas mengetikkan berapa berapapun berapapun katanya jadi kalau diaktifkan 100 saja nanti akan ada hitungan angka disini ketika murid mengetik kita mulai dari 100 kemudian menurun sampai angka 0 setelah angka 0 murid tidak bisa lagi mengetik disini ini kita biarkan tidak perlu kita aktifkan nah kemudian jumlah berkas yang dikirim untuk satu tugas ini 20 ini defaultnya 20 ini bisa kita setting bisa hanya satu file saja atau dua file saja tiga file saja tergantung kebutuhan kemudian maksimum file yang dikirim maksimum file yang dikirim hanya 1 mega saja maksimal batas maksimal nah setiap murid akan mengirim submit submit ke e-learning ini itu akan mengurangi ini di sini diberitahu bahwa sisa yang dapat dipakai itu 164 mega 164 mega itu sisa yang ada jadi ketika murid nanti mengirim 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 itu akan mengurangi ini semuanya dikira selesai oke kemudian simpan ke kursus kita tunggu sampai proses selesai ini sudah selesai tugas pertama ini tugas pertama kita klik nah disini kita akan memberikan nilai untuk murid kita terima kasih